Intro Di timur Jakarta, ada gak sih kafe rooftop hits layaknya tempat nangkrong di Jaksel? Gak perlu jauh-jauh nih kak ke Jaksel gitu, karena di Jakarta Timur juga ada Skyhook Coffee. Jadi bisa menikmati sorenya hari di Jakarta Timur. Masih berada di kawasan Jakarta Timur, ternyata tempat hangout menarik di sini gak ada habisnya juga ya. Mulai dari restoran dengan sajian khas Nusantara yang cocok untuk keluarga. Komunal Space Kekinian sebagai tempat nangkrong hingga berkreasi. Dan kini ada kafe rooftop Instagramable untuk menikmati senja di sore hari. Tak kalah dari kawasan elit ibu kota yakni Jakarta Selatan, daerah Jakarta Timur ternyata juga memiliki hidden gem rooftop yang ciamik. Bahkan, kafe rooftop ini gak hanya menawarkan pemandangan gedung-gedung tinggi saja. Desain interiornya pun dibuat layaknya sedang berada di Pulau Dewata lho. Hmm, kira-kira akan seperti apa ya keseruan hangout di kafe rooftop yang satu ini? Kelurahan Pinangranti, Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Pusdiklat Depnaker nomor 23, terdapat sebuah kafe yang dari luar terlihat biasa saja namun ternyata menakjubkan. Yap, ini dia Skyhub Coffee Rooftop House and Kitchen. Sebuah kafe rooftop yang mengusung konsep ala beach club di Bali. Dari depan, hanya terlihat tulisan Skyhub dengan ukuran yang cukup besar terpampang di pinggir jalan. Menaiki tangga pertama pun hanya terlihat sebuah bar tempat meracik minuman, beberapa tempat duduk, dan area indoor berkonsep serupa. Eits, tapi siapa yang menyangka? Ketika naik ke tangga berikutnya, sumberasa Jakarta pasti akan takjub dengan suasana rooftop yang dihadirkan. Berdiri saat pandemi mulai gencar di Indonesia, kafe rooftop yang satu ini mampu bertahan dan masih tetap menjadi tempat hangout favorit di kawasan Jakarta Timur lho. Untuk Skyhub Coffee sendiri, kita berdiri pada tahun 2020, yang dimana perjuangannya sangat luar biasa, karena di saat 2020 itu keadaan sedang pandemi COVID-19, jadi yang dimana memang keadaan lagi COVID, kita baru buka untuk Skyhub Coffee. Sesuai dengan namanya, Skyhub yang berarti kait langit ini selalu berusaha untuk menggait mangsa pasarnya melalui suasana rooftop yang dihadirkan. Maka tak heran ya, jika area rooftop di sini selalu dipadati pengunjung. Bukan cuma suasana rooftopnya saja yang menarik perhatian, fasilitas yang dihadirkan, serta hiburan yang diberikan pun gak kalah menarik dari kafe-kafe hits yang berada di kawasan Jakarta lho. Untuk fasilitas, kita yang pertama ada ruang meeting atau workspace, kita juga ada musholah, dan kita juga ada yang namanya photobox kak. Jadi buat kalian semua yang memang mau mengupdatekan foto bersama keluarga, teman, pasangan, itu kita bisa photobox di sini kak. Terus juga di Jumat, Sabtu, dan Minggu di malamnya itu kita ada yang namanya live music. Untuk live musiknya itu kita ada jam 8 malam sampai jam 11 malam. Nah, menikmati senja pada sore hari yang syahdu di sini akan lebih lengkap rasanya jika ditemani dengan minuman serta makanan andalan yang lezat. Apa saja ya rekomendasi menu andalan yang cocok jadi teman hangout? Untuk cemilan, ada nachos dengan acar jalapeno yang bercita rasa asam pedas dan ditambah cocolan mayonis. Hmm, tampaknya sangat memberikan kesan spesial pada lidah ya. Jika lapar Melanda, sumberasa Jakarta gak perlu khawatir, karena di sini juga menyediakan makanan berat yang mengenyangkan. Seperti salah satunya, nasi goreng kampung. Rasa nasi goreng yang nikmat dilengkapi dengan potongan ayam, telur ceplok, kerupuk, dan lalapan. Gajumah itu saja, ada juga loh menu western seperti spageti aglio olio, dan menu perpaduan cita rasa asia, yaitu chicken katsu dengan sauce curry yang disajikan menggunakan basmati rice, serta dilengkapi scramble egg. Agar lebih puas bercengkrama sambil menikmati senja, secanggir kopi favorit juga siap menemani waktu santai sobarasa Jakarta di sini. Hot latte dengan latte artnya cantik, nampaknya cocok jadi salah satu rekomendasinya ya. ada pula sky savanna yang merupakan perpaduan dari kopi susu dan gula aren. Serta tak ketinggalan karamel macchiato-nya yang pas dinikmati kalah senja. Bagi sobarasa Jakarta yang tidak terlalu suka dengan kopi, ada minuman non-koffee yang gak kalah spesialnya loh. Seperti strawberry cheesecake dengan cita rasa manis non-creamy. Dan strawberry soda yang menyegarkan cocok sebagai pelepas dahaga. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 2 dini hari, kafe rooftop yang satu ini memang pantas ya, dinobatkan sebagai salah satu tempat hikmat favorit di Jaktim. Sebuah sobat rasa Jakarta yang masih bingung mau nongkrong di mana, menikmati senja dan makanan yang seru dan menarik, bisa langsung datang aja ke Skyhook Coffee di rooftop kami. See you in the sky! Gimana sobarasa Jakarta? Tertarik dong untuk berkunjung ke semua rekomendasi tempat hangout di Jakarta Timur kali ini? So, nantikan rekomendasi tempat hangout menarik lainnya ya! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.